Halo semuanya, selamat pagi kembali lagi bersama saya Diva Nafla Saputra di Diva Channel Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang membuat aki mobil itu jadi soak Perlu teman-teman simak mungkin bisa dicatat ataupun diperhatikan saja Agar suatu saat nanti apabila aki mobil teman-teman soak Teman-teman bisa mengatasinya sendiri Jadi perlu kita ketahui bahwa aki baru itu ternyata bisa soak Karena beberapa hal yang mungkin teman-teman tanpa disadari melakukan hal-hal tersebut dalam jangka panjang sehingga aki mobil jadi soak Nah beberapa hal ini akan saya sebutkan di video ini Semoga bisa membantu teman-teman sekalian Jadi ternyata perlu kita ketahui bahwa aki basah ini dia dapat bertahan 1-2 tahun Namun bukan dipungkiri juga dia juga tidak mampu bertahan 1-2 tahun Dalam artian dia juga bisa bertahan 6 bulan saja Dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan aki mobil itu jadi soak Di video ini akan saya bahas beberapa hal yang membuat aki mobil teman-teman itu jadi soak Nah biasanya usia mobil itu tergantung pada akinya Apabila akinya itu dapat bertahan lebih lama Maka mobil pun dapat bertahan lebih lama juga karena sistem kelistrikan itu dipengaruhi dari aki Nah aki basah itu biasanya mampu bertahan 1-2 tahun Dan aki kering itu bisa bertahan 3-4 tahun Namun tanpa kita sadari juga terkadang kita baru membeli aki basah Namun baru kita beli beberapa bulan Aki itu juga bisa soak Misalnya kita beli aki baru Kurang dari 6 bulan aki juga bisa soak Nah kok bisa soak? Padahal kan kita baru beli Nah jadi di video ini akan saya bahas 4 hal yang membuat aki mobil teman-teman jadi soak Jadi jangan salah apabila teman-teman baru beli aki mungkin kurang dari 6 bulan Nah aki tiba-tiba soak maka mungkin 4 hal ini bisa membuat aki mobil teman-teman jadi soak Jadi diperhatikan hal yang pertama yaitu intensitas penggunaan mobil yang tinggi Dalam artian mobil itu digunakan terus tanpa ada selah istirahat Yang mana harusnya aki itu beristirahat untuk mengisi suplai kelistrikannya Namun karena tidak ada jeda untuk beristirahat Mobil digunakan bekerja secara penuh 24 jam Maka hal itu dapat membuat aki mobil teman-teman jadi soak Sehingga perlu kita ketahui bahwa mobil itu harus ada istirahatnya Kalau tidak istirahat maka dia akan overhead mesinnya Karena terlalu panas dan juga aki akan soak Karena dia tidak diberikan waktu untuk mengisi suplai kelistrikannya pada saat mesin mati Hal yang kedua yang membuat aki mobil teman-teman jadi soak itu mobil jarang dipakai Kalau tadi hal pertama itu intensitas penggunaan mobil yang tinggi Sekarang hal kedua itu mobil jarang dipakai Jadi terlalu berlebihan dalam menggunakan mobil tidak baik Mobil tidak pernah digunakan itu pun juga tidak baik bagi aki Misalnya kita sering bekerja menggunakan sepeda motor Nah mobil itu ditinggal di rumah 1 bulan 2 bulan mungkin hanya dipanaskan saja mesinnya Hal itu juga bisa membuat aki mobil jadi soak Dikarenakan apa? Di sini pada saat kita memanaskan mesin saja Aki itu tidak dialiri suplai kelistrikan Ya Pada saat kita memanaskan mesin saja Aki mobil itu tidak diberikan suplai kelistrikan Sehingga apabila aki mobil tidak dialiri suplai kelistrikan Maka air aki lama-kelamaan akan habis Ya Sehingga Aki mobil lama-kelamaan jadi soak Walaupun kita mungkin meninggalkan mobil tidak lama Baru 2 minggu kita tidak gunakan aki jadi soak Ya karena itu tadi Pada saat kita meninggalkan mobil di rumah dan kita tidak menggunakannya Aki tidak mendapat suplai kelistrikan yang cukup dari mesin Karena Kita tidak menggunakannya Sehingga air aki akan cepat habis dan itu membuat aki jadi soak Hal ketiga yang bisa membuat aki mobil teman-teman jadi soak yaitu Amper aki mobil yang terlalu kecil Ya jadi perlu diperhatikan di sini Apabila teman-teman menggunakan mobil yang bermesin diesel Seperti Panther ini Maka akinya pun harus beramper yang tinggi Dalam artian dia berkapasitas lebih besar dari aki mobil pada umumnya Dikarenakan perlu daya kelistrikan yang besar untuk mesin diesel Karena mesin ini torsinya besar sehingga perlu aki dengan kapasitas amper yang lebih besar Jadi jangan salah Aki itu harus disesuaikan dengan mesin mobil itu sendiri Apabila aki kurang dari kapasitasnya Ya maka dia akan jebol Dalam artian aki itu akan lebih mudah rusak atau soak Nah saya juga pernah punya pengalaman dimana Mobil itu bermesin diesel yaitu mesin bisikol L300 Dia torsinya besar Namun karena penggunaan akinya salah pada saat pertama kali membeli Atau mungkin asal-asalan saja membelinya Nah karena akinya ini tidak kuat menampung daya kelistrikan dari mobil itu sendiri Karena sesenya terlalu besar Aki itu ternyata bisa melengkung Karena sifat kimianya yang drastis Jadi perlu diketahui bahwa aki ini harus disesuaikan dengan kapasitas mesin mobil itu sendiri Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Oh lupa Hal keempat yang bisa membuat aki mobil teman-teman jadi soak yaitu Penambahan aksesoris mobil Ya perlu diketahui bahwa penambahan aksesoris mobil itu bisa membuat aki jadi soak Ya karena aki yang tadinya digunakan secara standar Dalam artian hanya memenuhi fasilitas itu saja Namun karena mungkin teman-teman ingin menambah audio, tv, ataupun sistem kelistrikan yang hal itu dapat menyedot aki sendiri Karena aki tidak kuat atau tidak mampu untuk mencukupi sistem kelistrikan tersebut Maka aki akan soak Misalnya yang tadinya tidak ada lampu, kita tambahkan lampu lagi di depan Yang tadinya tidak ada audio, kita ganti audionya Tadinya tidak ada tv, kita tambah tv Dan kita tambah sistem aksesoris lainnya Yang mana aksesoris pada mobil kita itu menyedot kelistrikan dari aki Jadi hal itu dapat menyebabkan aki mobil jadi soak Oke Empat hal ini, yang pertama intensitas penggunaan mobil yang tinggi Yang kedua mobil jarang dipakai Yang ketiga ampere aki mobil yang terlalu kecil karena tidak sesuai dengan kapasitas mesin sendiri Yang keempat penambahan aksesoris mobil Yang mana aki itu tidak mampu mencukupi sistem kelistrikan dari penambahan aksesoris tersebut Semoga video ini bisa bermanfaat Apabila Anda suka silakan klik like Kalau tidak suka silakan klik dislike Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu penyebab aki soak Nah disini juga ada petunjuknya dalam memasang aki Nah biasanya kalau memasang aki itu teman-teman juga bisa berkunjung ke toko-toko aki terdekat Atau toko-toko otomotif Bengkel pun juga tahu Aki mana yang sesuai untuk mobil Anda Jadi mungkin dengan melihat video ini Teman-teman bisa melakukan perawatan rutin terhadap aki mobil teman-teman Sehingga dikhawatirkan tidak akan soak Terutama untuk aki basah Karena aki basah sendiri dia perlu perawatan yang rutin Sehingga dia dapat bertahan dalam waktu yang lama Oke semoga videonya bisa bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton